Pemirsa duka mendalam dirasakan keluarga Ajudan Bupati Demak Febri Dien yang tewas akibat kecelakaan mobil bersama dengan Bupati Demak M. Natsir. Ajudan Bupati Demak tewas di tengah persiapan pernikahannya 6 April mendatang. Seluruh persiapan pernikahan telah selesai termasuk undangan pernikahan yang sudah dibagikan. Ibu Febri Dien histeris hendak melihat cenasa anaknya. Oleh keluarga, ibu korban terus dipegangi meski berontak. Hati ibu mana yang tak hancur dan menangis saat harus melihat anak terkasih terbujur kaku di peti cenasa. Duga mendalam dirasakan keluarga almarhum Febri Dien Teriau, Ajudan Bupati Demak M. Natsir yang tewas akibat kecelakaan mobil di tol Batang Semarang. Dari rumah duka, jenasa Febri dibawa ke masjid untuk disolatkan. Peti jenasa digotong warga dan keluarga. Ibu korban dalam kondisi syok berat dan terus berontak saat dipegang oleh keluarga. Jenasa Febri Dien Teriau dimakamkan minggu kemarin di pemakaman umum Gading Rejoko, Kota Pasuruan. Almarhum Febri lulus dari STPDN Jatinangor kemudian bertugas sebagai Ajudan Bupati Demak. Rancaranya Febri akan menikah bulan depan di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun malang korban berpulang dan meninggalkan orang-orang terkasih. Sementara Bupati Demak M. Natsir yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Meski berangsur membaik, namun Bupati Demak mengalami patah tulang dan dirujuk ke rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Mobil minibus yang ditumpangi Bupati Demak bersama Ajudan menabrak bagian belakang dam truk di Tol Batang, Semarang. Ajudan Bupati Febri Dien meninggal dunia. Dari Pasuruan Jawa Timur dan Batang Jawa Tengah, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.